GERAKAN BAWAH TANAH Kondisi tanah kan berbeda antara satu, jadi kebetulan aluvial kalau kita ya Banyakannya, memang cenderung agak sedikit beda dengan kars ya, kalau di Kuala Lumpur atau Singapura itu memang cenderung lebih keras tanahnya, kondisi geologisnya juga mungkin karena Jakarta ini memang sebagian tanah dalam kondisi labil sebagian, apalagi kalau di beberapa daerah Jakarta ini memang punya cacat bawaan, dialirin oleh 13 sungai. Ada keuntungannya atau tidak keuntungannya? Iya ada, artinya kalau di milir dia memang tinggal menampung air dari atas saja. Nah jadi ini persoalannya kan bahwa kita harusnya memahami bahwa kita tinggal di daerah yang punya potensi bencana. Nah jadi mitigasi bencana dan pemahaman bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana itu lebih baik. Jadi pertama satu, ada semacam early warning system, begitu kita saat akan tinggal dan memilih tempat tinggal kita tahu potensi ini banjir atau tidak. Biasanya orang yang tidak tahu bahwa dulu itu rawa kemudian diuruk, kemudian membeli rumah karena terkena promosi bebas banjir, artinya banjirnya bebas kemana-mana gitu ya. Nah di sini menjadi persoalan, jadi pengetahuan tentang di mana kita tinggal apakah berbahaya bagi kita atau tidak itu menjadi lebih penting. Nah misalnya tadi, kalau kita tahu bahwa tinggal di bantaran sungai itu berbahaya, ya jangan tinggal. Tapi pertanyaannya, karena tidak punya pilihan, makanya banyak warga agak sedikit nekat. Bukan nekat, karena tidak punya pilihan. Mau tinggal di riverside yang bagus kan mahal ya kan, ini di pinggir sungai. Di pinggir kali. Di pinggir kali. Karena ini persoalan tidak ada pilihan, karena harga tanah semakin mahal, akses mendapatkan rumah agak sulit. Bagi orang-orang yang memang merasa bahwa mendapatkan tanah dan membeli tanah secara ekonomis tidak sulit, maka tinggal bantaran sungai itu adalah pilihan paling terakhir. Jadi, persoalan paling bagi kita bukan persoalan masalah boleh atau tidak tinggal di situ, tapi bagaimana mengamankan wilayah potensi bencana itu dari aktivitas penduduk. Jadi, wilayah das itu atau wilayah yang dianggap punya potensi bencana itu masuk kawasan lindung. Jadi, misalnya sepanjang sungai itu, itu adalah kawasan lindung. Ada kawasan lindung apa? Daerah aliran sungai. Ya, bagaimana mengamankan daerah dari bencana? Bencana. Nah, ini pasti tugasnya Pak Basuki nih. Bagaimana, Pak? Ya, seharusnya memang itu idealnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yayat. Jadi, sepanjang daerah aliran sungai itu menjadi jalur hijau istilahnya untuk pengamanan. Itu di samping ini berbahaya ketika terjadi banjir. Sebetulnya ini juga menjadi green belt-nya untuk kota-kota besar seperti Jakarta. Apalagi Jakarta ini dialirin oleh 13 sungai. Seharusnya kalau misalnya sepanjang das ini kita bebaskan dari hunian-hunian liar, ini akan menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri untuk DKI sendiri. Selain itu juga tentu masyarakat itu menjadi lebih aman. Karena untuk daerah-daerah ini akan terlindungi. Nah, ini permasalahan klasik yang memang kembali lagi bahwa karena kebutuhan tanah di Jakarta itu sangat tinggi, sehingga dimanapun masyarakat akan berupaya untuk menempati itu. Nah, memang untuk saat ini tugas pemerintah untuk bagaimana menjaga daerah-daerah ini menjadi steril daripada hunian. Nah, ini BPBD sendiri sudah memetakan tiga zona. Ada hijau, merah, biru, dan juga ada zona kuning juga ada ya Pak Basuki ya. Nah, ini pemetaan ini apakah juga melihat dari daerah aliran sungai? Kalau misalnya selatan ada di lewati Cilbung juga, Pesanggeran juga, Krukut, dan Timur juga ada Kali Sunter. Seperti itu? Seperti apa pemetaannya itu Pak? Jadi kalau yang pemetaan BPBD proles, sebetulnya ini lebih banyak kita berkonsultasi dengan badan geologi. Karena memang yang sangat memahami itu adalah badan geologi. Sehingga proses gerakan tanah itu menjadi concern di sana. Nah, sehingga kita akan memperoleh daerah-daerah manasi yang akan dikategorikan ini zona aman, mana yang akan dikategorikan zona sedang maupun memiliki kerentanan tinggi. Nah, ini tidak terlepas dari tentu saja perhitungan-perhitungan tertentu. Misalnya kemiringan lereng, misalnya Pak Yayat sampaikan, di atas 40% itu akan berbahaya. Nah, kalau untuk sebagian Jakarta Selatan memang konturnya itu lebih cenderung, apa namanya, lebih tinggi gitu ya. Membanyak fluktuasinya dibandingkan dengan daerah-daerah di Jakarta Pusat maupun Utara dan Barat gitu, yang lebih cenderung flat. Ini memang kerentanannya itu lebih-lebih bertumbuh kalau untuk longshore itu selatan dan sebagian timur. Paling tinggi selatan dan Jakarta Timur gitu Pak ya? Ya, betul. Itu di sepanjang das saja gitu. Kalau untuk di pemukiman ataupun hunian masyarakat itu relatif hampir tidak ada. Ini kata-kata tinggi itu berbahaya tuh. Karena maksudnya tinggi itu tidak di seluruh wilayah kelurahan itu. Jadi memang tadi dikatakan ada beberapa titik yang kita anggap punya potensi. Karena orang khawatir, oh ini tidak aman ya. Kecuali kalau memang ada gerakan bawah tanahnya itu gerakan tanah yang mungkin terjadi karena faktor-faktor pergerakan yang terjadi. Jadi ada beberapa daerah yang memang punya potensi gerakan tanah yang di bawah itu yang bisa terjadi dalam siklus 50 atau 100 tahun sekali. Jadi zonasinya bisa berubah-ubah dong? Tapi untuk Jakarta, untuk itu tidak ada. Nah ini nampaknya Pak Basuki mungkin membawa data juga dari BPBD. Mungkin nanti bisa diperlihatkan kepada pemirsa juga. Mungkin di zona biru itu wilayah mana? Kalau dari warna biru mungkin yang sedikit lebih aman. Biru dan bijau itu ya. Setelah jeda berikut Pak Basuki, datanya bisa diperlihatkan. Namun pemirsa kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali usai pada warna berikut.